Terus Tuhan Yesus datang ke aku dengan dua malam berturut-turut, aku mimpi lagi, dia pegang tangan aku, aku lagi sembunyi, tapi dia tetap pegang tangan aku untuk, ayo ikut, kamu akan selamat. Kalau Yesus itu kan manusia, yang menyembah manusia itu, kalau Allah kan tidak. Dan Allah itu tidak berbentuk ya, tidak ada gambarnya seperti apa. Berbeda dengan Kristen, ada bentuk gambarnya. Aku sebelumnya dari Muslim. Keluarga aku semua Muslim, mama papa aku semua Muslim. Aku percaya Tuhan Yesus karena tiga malam aku tuh gak bisa tidur. gak bisa makan, gak bisa, cuman aku cuman minum. Tapi aku gak ngerasain lapar, gak ngerasain lapar. Terus pada saat itu awal mau puasa. Sebelum aku percaya Tuhan Yesus itu, malam harinya aku tuh sholat. gimana caranya untuk, aku gak pindah ke yakinan. Tapi namanya Tuhan sudah berkehendak, aku juga tidak bisa menolak. Aku sampai nangis, aku sampai berdoa, dan besoknya aku bilang, aku mau ke gereja. Aku mutusin pada saat itu, ya ini yang terbaik. Kenapa? Sebelumnya, aku tuh doa dengan keyakinan aku sebelumnya. Tapi gak ada dapat ketenangan dari hati aku, gak tahu kenapa. Tapi setelah aku datang ke gereja, aku berdoa, disitu aku nangis, nangis banget. Dan bahkan kalau aku cerita sekarang, aku pun pengen nangis. Gila, pas aku pertama kali datang ke gereja, aku nangis banget. Dan disini aku doa, di gereja itu aku doa, Tuhan ini aku, aku mau terima kamu. Tolong Tuhan bimbing aku. Karena aku benar-benar gak tahu caranya aku berdoa, caranya aku untuk memuji Tuhan, caranya aku kayak gimana. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Dan disitu aku diajarin cara berdoa, cara aku untuk memuji Tuhan. Jujur, awalnya aku datangin Tuhan Yesus ketika aku tidur jam 3 pagi. Dia datang dengan cahaya, dia datang dengan cahaya, dia datang dengan cahaya, dan dia pegang tangan aku, ayo ikut aku. Aku bingung ikut kemana. Kamu akan selamat kalau ikut aku. Sumpah aku nangis. Semakin bingung dong aku, dengan aku gak tahu apa-apa. Terus Tuhan Yesus datang ke aku. Dengan dua malam berturut-turut, aku mimpi lagi. Dia pegang tangan aku, aku lagi sembunyi, tapi dia tetap pegang tangan aku untuk, ayo ikut, kamu akan selamat. Disitu aku percaya Tuhan Yesus, dan besoknya aku ke gereja. Saya itu paling marah kalau dibilang, aduh injil kamu udah diubah. Nah kalau ada orang Islam kayak gitu, saya marah banget Ustaz dulu. Wah fitnah kamu. Injil saya itu terjaga, gini-gini-gini. Saya marah. Tapi waktu saya belajar itu Ustaz, saya ngeliat cetak tahun 98, tahun 2000, kok beda gitu. Akhirnya saya, kok beda ya? Enggak ini mah, cuma karma. Beda seperti apa contoh misalnya? Kasih teman-teman contoh. Misal. Karena ini semua gak ada pembaca injil disini. Misal ada di tahun dulu, ada pengharaman babi Ustaz. Pengharaman babi. Iya pengharaman babi. Sudah ada dalam injil. Sudah ada Ustaz. Tapi di tahun dulu itu, dilarang babi. Tapi sekarang, cetakannya baru, terus diganti babi hutan. Oh tambah hutan. Tambah hutan. Jadi, yang ada di hutan ada. Jadi kalau selain babi hutan halal. Halal Ustaz. Nah, terus saya lihat, ini kok ternyata beda-beda juga. Ini versi 98 sama 2000 gitu. Saya lupa tahunnya, tapi yang jelas beda Ustaz. Itu bisa dicek juga kok. Waktu itu saya baca, mulai baca. Terus, mulai disitu, waktu saya baca, dari pertama, saya baca, oh ini pasti, yang benar ini nih, lebih bagus dari Islam. Oke, sekarang saya baca. Waktu saya baca, setiap-setiap kali saya baca, saya selalu kayak, loh kok Islam, loh kok Islam, loh kok Islam. Saya selalu kaget, kok ajaran saya ini, ternyata, yang melakukan kok malah orang-orang Islam. Gitu Ustaz. Saat itu, saya bingung. Kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat ayah Sofia, semuanya. Pada pagi hari ini, kita sudah ada, Cik Meme, dari Parung ya. Iya. Akan melakukan, pensahadatan hari ini, bersama, Ibunda Etika Nur. Ya. Tetapi sebelumnya, kita ingin menanyakan beberapa hal dulu, kepada Cik Meme ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau bertanya. Ya Cik Meme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, pensahadatan hari ini, itu kira-kira, didasari oleh, dorongan apa? Boleh diceritakan sedikit? Dari hati. Dari hati. Kalau boleh tahu, ini sudah lama, baru mengambil keputusan, atau, dipendam sudah sangat lama, atau baru-baru saja? Sudah lama. Oh, sudah lama sebenarnya. Jadi, Cik Meme dibesarkan di keluarga, yang sudah muslim semua, atau masih kristen? Non muslim semua. Non muslim semua. Jadi, dalam keluarga, Cik Meme saja yang, mau bersahadat. Iya. Oh, iya. Terus, sebelum ini, Cik Meme ada, kendala dari keluarga? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Murni ambil keputusan sendiri, tidak ada halangan dari keluarga ya, sama sekali ya. Jadi, lancar ya? Lancar. Alhamdulillah. Cik Meme berapa saudara? Di keluarga saya berdua. Oh, berdua. Cik Meme nomor berapa? Nomor dua. Oh, nomor dua. Berarti yang kecil ya. Iya. Sekarang orang tua ada di mana? Orang tua saya yang perempuan sudah almarhum. Oh, ibu sudah almarhum. Iya. Ya, mamah ya. Kalau papa masih ada di Batam. Oh, ada di Batam. Oh, iya. Ini, dengar? Enggak. Dengar, dengar pensadatan ini? Ayah, dengar enggak? Papa dengar enggak? Belum sih, belum saya. Oh, belum ini ya. Tapi ya, Belah Timur nih, keputusan sendiri ya. Tanpa ada yang memaksa ya? Tidak ada sama sekali. Baiklah. Baiklah. Mungkin Bunda Eti mau menambahkan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi, tidak ada paksaan ya. Tidak ada. Dijelaskan. Kemudian, sudah dari hati, sudah mantap. Kira-kira dengan tadi, pembelian materi dari saya, cukup paham? Cukup paham, ibu. Kira-kira gambarannya apa? Tentang Islam. Islam itu, menyembahnya dengan satu olah ya. Kalau di Kristen kan, berbeda. Apa lagi yang membedakan Islam dengan yang lain? Manusia, kalau Yesus itu kan manusia, yang menyembah manusia itu, kalau Allah kan tidak. Dan, Allah itu tidak berbentuk ya, tidak ada gambarnya seperti apa. Berbeda dengan Kristen, ada bentuk gambarnya. Begitu. Itu yang sekilas ya, secara awam orang tahu kan gitu. Sudah mantap? Sudah. Sudah mantap ya. Sekarang bisa, ini apa, berjabat tantangan dengan saya. Dan ikuti saya ya. Iya. Bismillah. Bismillah. Arrohman. Arrohman. Arrohim. Arrohim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Yang maha pengasih. Yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Lagi maha penyayang. Asyadu. Asyadu. Ala. Ala. Ilaha ilallah. Ilaha ilallah. Wa asyadu. Wa asyadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa. Bahwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang berhak di ibadahi. Yang berhak di ibadahi. Dan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad. Adalah. Adalah. Putusan Allah. Putusan Allah. Ya sah ya. Alhamdulillah. Selamat ya. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Nah sekarang Bu Meme sudah sah menjadi Islam ya. Pak Ferry terima kasih sampai terharu. Sampai menangis ya. Meneteskan air mata. Terima kasih. Terima kasih.